Hari keempat pasca terbakarnya kapal cepat milik calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, polisi terus masih mencari penyebab jelas terbakarnya kapal itu. Jumlah saksi diperiksa dan olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk melengkapi barang bukti. Pemeriksaan saksi-saksi terus dikebut oleh penyidik untuk mencari tahu penyebab terbakarnya speedboat milik Cagup Maluku Utara, Beni Laos. Setidaknya 18 saksi telah diperiksa, diantaranya ABK, Nahkoda, Korban Selamat, Warga Sekitar, Otoritas Pelabuhan Ternate dan Taliabu, serta sejumlah anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian sebelum kapal cepat milik Beni Laos terbakar. Tim penyidik dari Reskrim Polres Taliabu, Inavis Polda Maluku Utara, serta Puslap Forma Bespolri dan Polda Sulawesi Utara juga melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa badan kapal yang telah diangkat ke darat. Termasuk Waka Polres Taliabu dan Kaurkasi Kesehatan, kalau tidak salah terima itu, juga turut diperiksa? Ya, tentu semua informasi, baik itu apakah dari kepolisian sendiri, itu sebagai bahan keterangan yang nantinya akan didalami oleh tim yang saat ini sedang bekerja. Tim lapor, baik itu dari Puslap Forma Bespolri, maupun Puslap Forma Bespolri, maupun Puslap Forma Buda Sulut saat ini masih bekerja, tentu juga kita harapkan dari teman-teman tetap bersabar sambil menunggu hasil daripada proses penyidikan tersebut. Dari hasil olah TKP, polisi menyerahkan sampel barang bukti yang diambil dari bangkai kapal kepada tim Puslap Forma Bespolri dan Lapfor Sulawesi Utara. Sampel barang bukti yang diambil berupa bagian dalam tangki BBM, abu arang body fiber, rangka, abu arang pakaian, handuk, dan juga kardus. Kapolres Pulau Taliabu menyebut, hasil lapor baru akan diketahui setidaknya pada Senin pekan depan. Sampel barang bukti ini akan diberangkatkan besok pagi ke Lubuk dan dilanjut ke lapor Menado untuk dilakukan uji di sana, nanti dari pihak Puslapfornya. Untuk hasilnya nanti kemungkinan antara Jumat maupun Senin, paling lama Senin, paling cepat hari Jumat. Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos dimakamkan di pemakaman San Diego Hills. Prosesi pemakaman dihadiri ratusan orang, mulai dari keluarga hingga kerabat, untuk mengantarkan jenazah Beni ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tim Liputan, Kompas TV Lalu seperti apa perkembangan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran speedboat milik Cagup, Maluku Utara, Beni Laos? Kita tanyakan langsung pada Jurnalus Kompas TV, Agus Suprianto dari Ternate, Maluku Utara. Agus, untuk saat ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa 18 saksi. Lalu seperti apa informasi dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan ini? Baik, selamat siang Arjuno dan saudara. Hingga saat ini, pasca terjadinya kebakaran speedboat milik salah satu Cagup, Maluku Utara, Beni Laos. Hari keempat ini, penyidik terus mengebut untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dari ini telah dilakukan pemeriksaan paling tidak sudah sebanyak 18 orang saksi yang diperiksa. Seperti yang disebutkan oleh Kabit Humas, Polda, Maluku Utara, KOPES, Bambang, Suaryono, bahwa dari 18 orang yang diperiksa ini, diantaranya adalah ABK, warga sekitar, dan korban selamat, hingga otoritas pelabuhan, baik yang di Ternate dan di Bobong itu sendiri. Untuk selanjutnya juga, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota kepolisian yang berada di Polres Taliabu. Pada saat itu juga mereka sebelum kejadian sempat dikatakan bahwa sempat melakukan patroli rutin dan sempat juga memberikan teguran kepada mereka yang ada di atas speedwood itu agar tidak mengisi BBM dalam posisi jenset dan alat-alat listrik lainnya dalam keadaan hidup. Namun katanya hal ini tidak dihiraukan dan setelah anggota polisi mereka pergi dari lokasi dan terjadilah ledakan dan kebakaran tersebut. Dan untuk tersangka sendiri, kemarin sempat kita juga tanyakan kepada Kabitumas apakah sudah ada penetapan tersangka. Kabitumas juga mengatakan bahwa hingga saat ini terlalu dini dan terlalu prematur untuk melakukan penetapan tersangka sebab masih banyak rangkaian dari penyidikan dan penyidikan yang masih harus dilakukan oleh penyidik dari reskrim Polres Taliabu yang di-backup juga dari reskrim Polda Malut dan pus lapor Mabes Polri dan lapor dari Polda Sulawesi Utara. Dan kemarin juga dari tim lapor juga sudah melakukan olah TKP dan di seputaran Dermaga dan di seputaran juga di pantai di pelabuhan Bobong itu sendiri. Setelah itu tim juga melakukan pengangkatan bangkai dari speedboot ke darat dengan menggunakan alat berat. Nah dari hasil ini dari penyidik juga telah berhasil mengumpulkan sampel-sampel barang bukti yang diantaranya bagian dari tanki BBM bagian dalamnya ada juga abu abu dari body paper dan juga rangka-rangka cairan BBM sisa yang belum sempat diisikan yang berada di Dermaga dan juga ada abu, aram, pakaian, handuk, dan kartus. Rencananya sampel-sampel ini setelah diserahkan oleh Polres Taliabu terhadap tim bus lapor Mabes Polri maupun lapor Polda Sulawesi Utara rencananya hari ini juga akan segera dibawa ke Luhuk dan setelah itu selanjutnya akan dibawa ke lapor Menado atau ke Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan uji forensik dan Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Andoyo juga mengatakan bahwa setelah ini diuji kemungkinan dalam waktu secepatnya hari Jumat atau paling lambat hari Senin pekan depan hasilnya sudah dapat diperore Kembali kepada Anda Harjino Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Junos Kompas TV Agus Suprianto dari Ternate, Maluku Utara Selamat menikmati